What's up school fans, welcome back to Time Out! Pertama kita membahas tentang Los Angeles Lakers lebih dahulu, dimana mereka hari ini malah kalah ya. Dari New York Knicks dengan score 111, 96, dan Bradet Julius Reynolds yang benar-benar termotivasi sekali untuk mengalahkan mandan timnya yang ngedraft dia tahun 2014 lalu. Jadi hari ini Bradet Julius Reynolds unstoppable banget, dan I feel like he had an extra bounce in today's game. Dia mencetak 34 poin dan juga 10 rebound, hampir semua pemain frontcourt dari Lakers mendapatkan giliran untuk di-score sama Julius Randle. Dari Markiev Morris, Kyle Kuzma, Andre Drummond, hingga Wesley Mattis pun juga kebagian giliran tadi ya. Dan menurut gue Julius Sander, Randle jangan ganti nih gaya rambutnya, harus di-bread it for the rest of the season. Karena menurut gue dia jago banget gara-gara pake gaya rambut seperti ini. And of course hari ini juga gue ingin memberikan kredit kepada Alfred Payton. Wah gila men, dia bener-bener. Bener-bener cool si Dennis Schroeder menurut gue, dimana kita tahu Dennis Schroeder itu adalah salah satu defender terbaiknya Lakers. Tapi hari ini dia tidak bisa memberhentikan Alfred Payton. Dimana Alfred Payton mencetak 20 poin, 9 dari 12 field goalnya. Dan memang Alfred Payton pun juga 2 game terakhir nih. Menurut gue dia mainnya lumayan bagus untuk New York Knicks. Dan selain itu pun, gue mau memberikan kredit juga kepada defensive play ataupun juga defensive New York Knicks. Hari ini menurut gue, man, dia made life so hard for the Lakers. Dan Lakers pun effortnya hari ini menurut gue kacau banget. Dimana mereka melakukan 24 turnovers dan ini berkat defense yang bagus dari New York Knicks. Serta juga mereka melakukan, apa, allow New York Knicks untuk melakukan 15 offensive rebound. Serta juga ada 9 block actually dari New York Knicks hari ini. Dan hari ini panel Knicks tuh tembakan 3 poinnya hancur banget ya. 5 dari 27, tapi tetep bisa menang 15 poin marginnya. Dan kalau gue liat online itu, para fans yang Lakers pada keki banget, pada kesel banget sama Kyle Kuzma. Nah, Kyle Kuzma ini menurut gue ya, banyak yang bilang sih dia beban untuk Lakers ya. Tapi menurut gue memang dia kayak terlalu overconfident. Sekarang-sekarang ini dengan permainannya dia, dia banyak sekali mencoba untuk create his own shot. Terutama 3 poin dari saat ini, kok gak salah dia 2 dari 9, 3 poin ya. Jadi menurut gue, dia harus balik ke Kyle Kuzma yang dululah. Catch and shoot aja. Banyak off the ball aja larinya. Dan juga coba dapetin offense dari off the ball movement. Dan jangan kayak gini deh, menurut gue kalau kayak gini dia nembaknya bisa menghancurkan shootingnya Lakers juga sih. Lalu hari ini tapi top scorernya kalau untuk Lakers ada Dennis Schroeder. Dan tadi ada kesalahan sedikit rotasi menurut gue dari Frank Vogel. Tadi di kuartal terakhir itu menurut gue saat mereka memainkan Mark Gasol itu, mereka tuh udah sempet bisa mengejar. Tapi saat mereka mengejar itu, dia balik lagi ke Montres. Tadi kalau gak salah ya, Montres tuh hari ini hancur banget sih menurut gue permainannya. Jadi mungkin kedepannya Lakers bisa lebih memainkan banyak Ben McLemore dan juga Mark Gasol sih untuk timnya mereka. Dan sayang banget senjata rahasia barunya mereka ini yang baru kita bahas. Alphonse McKinney hari ini juga harus absen. Mereka dia tidak bermain di pertandingan kali ini. Oke, jelas hari ini topik utamanya adalah Steph Curry yang berhasil mencetak sejarah nih. Menjadi number one all time scoring leader untuk Golden State Warriors. Melewati rekornya Will Chamberlain. Dengan capaian ini Steph layak banget sih menurut gue. The greatest warrior of all time. Ini udah gak usah pake debat lagi sih menurut gue. Dia tadi di pertandingan ini tuh butuh 19 poin saja untuk melewati rekornya Will Chamberlain. Tapi ternyata dia lakukannya di quarter pertama. Langsung beres. Gila banget sih hari ini si permainannya Steph Curry ya. Dimana dia dari quarter satunya udah 21 poin ya. Dan hari ini pun dia selesai dengan 53 poin. Sedangkan team matchnya total semua hanya 63 poin saja. Dan ini memperlihatkan seberapa pentingnya. Available ya si Steph Curry untuk Golden State Warriors. Hari ini pun Warriors menang dengan skor 116-107 atas Denver Nuggets. Steph hari ini 3 poinnya 10 dari 18. Ini merupakan ketujuh kalinya Steph berhasil mencetak 50 poin dan juga 10 plus 3 poin dalam satu pertandingan. Dan pemain lainnya tuh hanya bisa 2 kali lah. Dan ini udah bedanya agak jauh ya. Lalu ini juga merupakan ke 18 kalinya Steph mencetak 10, at least 10 3 poin dalam sebuah pertandingan. Dan di bawahnya tuh hanya ada Clay yang 5 kali saja. Jadi ini juga bedanya jauh banget. So, without a doubt juga menurut gue nanti at the end of his career, he will be the greatest shooter of all time juga. Dan abis comeback dari cedera tailbone-nya sih gila si Curry sih mainnya. Bener, lead banget sih nembaknya. Dan juga skornya selalu di atas 30 kayaknya. And of course, what more can you say about Steph in this game? He was on guard mode sih menurut gue si pertandingan kali ini. And Draymond also played really well dengan 18 poin. He did everything right today. Dari 3 poin, he was making open 3 poin shot. Lalu driving and dunking to the basket. And his defense on Jokic was also phenomenal about situ pertandingan kali ini. Dan menurut gue ya kalau Draymond bisa agresif kayak gini offensenya. Ini kemungkinan Warriors menang itu lebih besar banget sih. Jadi gue harap pengen sih ke depannya ini, Draymond tuh gak mau cuma jadi facilitator aja sih. Jangan oper-oper atau rebound aja. Tapi menurut gue ya, dia tuh harus bisa agresif kayak gini sih dalam offense juga. And of course, hari ini Wiggins juga bagus sih untuk Golden State Warriors. Dibadah selesai dengan 17 poin. Tadi dia ada 1 basket dan juga ada 1 block. Yang krusial di kuater keempat agar tadi Warriors tidak kehilangan lead-nya. This was a great game. Tapi sayangnya tadi terakhir itu Jamal Murray mengalami cedera Poinger Denver Dugas ini. Yang ngeri adalah dia adalah non-contact injury. Dan seperti biasa kita tahu, kalau non-contact injury itu biasanya hasilnya lebih menyeramkan. Prayers to Jamal Murray. Kita belum tahu seberapa parah cederanya ini. Para temannya dan juga coach-nya pun juga masih belum tahu. Tapi yang pasti rencananya Jamal Murray akan stay di San Francisco sampai besok ini. Dia akan menunggu hasilnya terlebih dahulu. Semoga sih hasilnya nggak parah. Karena ini kalau nggak, gonna be a big blow untuk Denver Dugas. Kita tahu, Jamal Murray ini adalah pemain paling penting bersama Jokic untuk di Denver Dugas. Kalau mereka harus kehilangan Jamal Murray for the rest of the season. Ini mereka, wah kayaknya nggak akan jauh sih nanti melangkahnya di NBA Playoff. Tadi coach Malone pun mengatakan bahwa memang knee-nya dia tuh udah buttered. Udah buttering him banget for the couple weeks. Dia makanya itu istirahat 4 game nggak main. Tapi ternyata pas main di game comeback-nya ini malah cederanya semakin parah ya. So, we will see. Nanti kalau ada update, pasti besok gue akan update. Untuk kalian semua, hari ini dari Nuggets ada Jokic yang top scorer dengan 27 poin. Dan juga ada MPJ yang selesai dengan 24 poin. Lalu kita akan pindah ke Washington Wizards yang berhasil mengalahkan Utah Jazz dengan score 125-121. Wizards men, kembali mengalahkan tim kuat di Western Conference. Mereka ini sekarang actually melawan tim-tim yang kuat ya. Rekornya adalah 6-2 melawan Jazz, melawan Nets, melawan Lakers, dan juga melawan Clippers. Karena ini mereka 2 game behind untuk bisa main di play-in tournament nantinya. Dan menurut gue ya nggak ada tuh tim-tim yang mau sih main di play-in tournament melawan Washington Wizards. Dengan duet Bradley Bill dan juga Russell Westbrook. Nah, Russell Westbrook hari ini called game. Di akhir pertandingan with his jump shot untuk menghentikan 24 game winning streak-nya Utah Jazz at home. Dan Westbrook kan hari ini kembali triple-double dengan 25 poin, 14 rebound, dan juga 14 asis. Sedangkan Bill jadi top scorer dengan 34 poin. Tapi hari ini Westbrook nggak menjadi Westbrook saat lagi clutch moment. Malah temen-temen ya hari ini ya. Lagi saat clutch time itu malah jelek semua menurut gue. Dia tadi memperlihatkan ketenangan mentalnya dia. Menurut gue sih gotta give him some respect sih from this game. Dan hari ini pun transisi offense dari Wizards juga membantu banget untuk menangkan game kali ini. Karena memang Utah Jazz ini ada faktor kecapean di game kali ini. Mereka tuh memainkan game keempatnya. Dalam 6 hari terakhir ini jelas gila nggak kebayang sih capeknya seperti apa. Lalu juga hari ini mereka harus bermain tanpa Mike Conley. Mike Conley tanpa juga Jordan Clarkson. Jadi itu pun juga berpengaruh dengan kedalaman squad-nya. Padahal tadi gue kira akan menang di Utah Jazz karena tadi awal-awal itu si Donovan Mitchell udah langsung 17 poin aja ya. Habis itu quiet baru di quarter keempat. Dia menggila lagi dengan 21 poin kalau nggak salah di quarter keempat. Jadi total dia tuh 42 poin di pertandingan ini. Tapi dia scoring di quarter 1 sama quarter keempat aja. Jadi tadi agak terlalu telat sih untuk Utah Jazz bisa melakukan comeback lagi. And of course ada Boyan Bogdanovic juga yang hari ini mencetak 33 poin untuk Utah Jazz. Sementara ini sih Utah Jazz masih aman di posisi 1. Mereka masih unggul 2 game dari Phoenix Suns. Nah ngomongin Phoenix Suns, hari ini mereka juga menang atas Houston Rockets dengan score 126-120. Sunsit tadi di first half sih nembak 3 poinnya gila men. Masuk semua kali tuh. Dimana 18 dari 24. Terima kasih kepada Jay Crowder tadi yang mencetak 26 poin in the first half. Dia di first half aja udah 8 dari 9 3 poinnya. Tapi gue nggak tau kenapa di babak 2 nggak ada suaranya sama sekali. Tadi gue tadi cuma liat highlights-nya dolar di first half. Gue kalau ada yang tau kenapa nih Jay Crowder cuma main 25 menit tadi. Kalau nggak salah. Anything happen to him in the second half? Please let me know. Tapi kayaknya nggak sih. Tadi gue liat Instagramnya si Phoenix Suns. Dia ngasih tangan tangan ke fans setelah pertandingan. Tapi jelas Phoenix Suns tadi menurut gue di babak 2. Got complacent banget. They had a big lead tapi dikejar sama Houston Rockets. Dimana sempet sisa beda 5 poin saja tadi. Mid 4th quarter tapi untungnya ada D'Andre Ayton. Yang tiba-tiba langsung gave them a lot of scoring in the 4th quarter. Untuk bisa memastikan kemenangannya Phoenix Suns. Dan game ini sih menurut gue udah kayak 3 poin kontes sih. Kalau kalian suka shooting kalian harus nonton game kali ini. And Kevin Porter Jr. men untuk Rockets. Dia fenomenal juga nih. Orang sih jago ya. Apalagi juga playmaking skill set. Yeah. They got a good player in him. Dimana dia mencetak 22 poin dan juga 14 ribon hari ini. Sekarang ini Rockets bersama T-Wolf. Rekordnya udah sama nih untuk worst record in the NBA. Kira-kira siapa yang mau lebih tanking nih di akhir season ini. Mungkin mereka yang ingin tanking berdua untuk kejar-kejaran untuk Kate Cunningham ya. We never know. Tapi yang pasti. Kalau gue Kate Cunningham ya menurut gue ya. Lebih cocok mainnya kayaknya sih di Houston Rockets sih kayaknya. Untuk bersama John Wall. Bersama KPJ. Karena kalau di Minnesota T-Wolf kayak bintang mudanya udah terlalu banyak. Kayaknya udah ada Ant-Man, ada Cat, ada D-Low. Kalau tambah Kate Cunningham kayaknya makin keramean sih. Itu feeling gue aja sih. Lalu hari ini juga masih ada Philly yang menang atas Dallas Mavericks. Hari ini biasa jual Embiidman-nya bagus. Lalu ada Memphis yang juga mengalahkan Chicago Bulls hari ini. Ada Jonas Valanciunas juga. Yang hari ini kembali double-double. And of course ada Spurs yang membantai Magic. Dan juga terakhir ada Pelicans yang menang mengalahkan Sacramento Kings. Seperti hari ini Dianon Fox tadi 43 poin ya. Oke. Sekarang kita ke prediksi. Dimana gue 2-1. Not bad lah ya. 2-1. Dimana hanya Lakers aja tuh. Aduh Lakers pakai kalah. Kalau nggak tuh bisa 3-0 hari ini. Oke. Besok ada 7 pertandingan di NBA. Oke. Besok itu yang seru kayaknya Miami, Milan, Phoenix Sun sih menurut gue ya. Oke. Hari ini Suns menang karena Crowder on fire. Mungkin besok lawan mantan timnya besok akan menang nih. Kayaknya jadi gue akan pilih Suns minus 3. Lawan Miami Heat. And of course besok OKC kayaknya kebagian nih. Akan dibantai sama Utah aja tuh ya. Mungkin Utah aja sampai capet lah. Besoknya mereka akan gaspol lah. Lawan OKC Thunder. Kayaknya besok gue akan memilih Utah minus 17. Dan terakhir Boston lawan Portland. Juga kayaknya akan seru. Tapi kayaknya feeling gue besok Boston akan menang. Jadi gue akan memilih Boston plus 1. Oke. Sekarang kita pilih ke top shoes. Wah ini Jam Warren pake Mamba Kuril. Ini sepatu idaman gue men. Bisa beli dimana. Gue pengen banget sih. Ini sepatu impian banget. Ini keren abis. Dari dulu gue udah ngincar banget. Lalu ada sepatunya Spike Lee. Wah ini fans beratnya New York Knicks. Dimana eksklusif nikinya. Sepatu Jordan 4-nya. Personalized. Warnanya beda. Kiri sama kanan. Dan juga ada Daven Booker. Ini dia pake Kobe 6. Ini warnanya kayak baru ya. Warna baru Protro. Ini super fire juga sih menurut gue. Dan yang terakhir kita of course langsung ngomongin tentang outfitnya. Kyle Kuzma gue gak tau itu kenapa outfitnya banyak kacanya. Dia mau nyuruh orang ngaca atau gimana bajunya. Agak aneh sih. What do you think about this outfit guys? Kalian boleh tulis di komen section di bawah. Dan sekarang kita akan pindah ke top place. Dimana ada Alex Caruso. Throw the alley-oop kepada THC for the reverse jam. Lalu ada another nice love nih. Dari Grayson Allen. Kepada Jam Warren. Ini andalan banget sih untuk Jam Warren. Lalu this time ada satu tangan nih lob. Dari Luka Doncic kepada Dwight Powell. Dan berikutnya. Wah ini nasty crossover nih. Sampai Ismid nyasar. Kemana gue gak tau di crossover sama Donovan Mitchell for the 3 point shot. Lalu Zion Williamson juga yang drive through the middle for the power slam. Dan terakhir ini pas lagi warm up. Luka Doncic gila. Ini gue gak tau deh nembaknya bisa kayak gini. Bisa masuk gimana caranya sih. Ini beneran super ajaib banget sih. Untuk Luka Doncic sih super talented banget untuk this trick shot. Dan terakhir. Player of the day. Of course kita harus kasih kepada Steph Curry lah. Gak mungkin gak. 53 poin. 10 kali 3 point shot. And of course. Menjadi all time leading scorer. Untuk franchise-nya Goal to save wars. Once again congratulations kepada Steph Curry. Kepada semua fansnya Steph. And fansnya Goal to save wars. This is a great achievement. And this is a great day for you guys. So. Itu aja time out geng. Untuk time outnya hari ini. Kalau udah malem ini ngomongnya bisa terlalu kenceng sih. Jadi semoga masih berasa ya. Aura semangatnya gue. And hopefully you guys enjoy today's episode. Ditunggu semua untuk like. Dan juga untuk komentarnya kalian semua. And besok gue kayaknya pengen bikin konten football manager deh. Kayaknya di channel sebelah gue. Gue gak tau. Kalau kalian pengen nemenin gue main football manager. Mungkin besok pas subuh mungkin. Kalau gue sempet. Kalau enggak gue belum tau sih. Tapi yang pasti juga gue besok ada acaranya adalah. Interview Trash Talk bersama Samuel Devin. Gue tau udah banyak banget yang nungguin ini. Kalau kalian pengen nitip pertanyaan. Kalian bisa masuk kalian langsung ke Instagram gue. At Rocky Padile Snaps. Disitu gue buka question box. Kalian bisa tulis pertanyaan kalian. Kalian mau nanya. Kalian mau gue nanya apakah Samuel Devin. Kalian bisa tulis disitu semua. Time out geng. Thank you so much for joining today's episode. Dan juga thank you so much. Yang sudah support episode kemarin juga. And support episode hari ini. Thank you so much. Semoga kita bisa stabil di angka 10.000 views setiap harinya. So thank you so much for your support. And I will see you guys tomorrow. Peace. 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 Peace.